Halo kembali lagi bersama klinik bimbal kali ini kita akan membahas soal nomor 10 disini nanti kita akan sedikit menggunakan elektrolisis jadi kita tampilkan ya buat jaga-jaga barangkali memang dibutuhkan nah kemudian sebelum itu kita review sedikit ingat kalau katoda katoda itu menghubungkan kutub negatif dan terjadi reduksi sedangkan anoda itu menghubungkan kutub positif dan reaksinya adalah oksidasi lalu di soal ini diketahui kuat arusnya adalah 10 amper kemudian waktunya itu adalah 9650 sekon kemudian pada reaksi penyepuhan hendok besi dengan logam perak diperlukan arus listrik 0,03 faradai masa logam yang dilapis yang melapisi sendok besi tersebut adalah titik-titik oke jadi kita tahu bahwa ada faradai itu 0,03 itu adalah rumusnya i kali t dibagi 96500 itu bernilai 0,03 faradai itu yang diketahui ya nah masa aki yang ditanyakan adalah titik-titik oke oke dari sini berarti sebentar kita cek lagi sendok garpu terbuat dari besi akan disepuh oke akan disepuh berarti kita bisa tulis logam yang akan disepuh itu ditempatkan di katoda disini itu adalah si fa nya lalu pada reaksi penyepuhan sendok besi dengan logam perak logam penyepuhnya berarti ya untuk logam penyepuh itu diletakkan di anoda disini itu adalah logam si aki selanjutnya yang perlu kita pahami itu adalah kalau berdasarkan gambar maka kita bisa lihat bahwa aki ini itu sebagai katoda sorry sebagai anoda ini anodanya kemudian si garpunya itu yang katoda nah jadi tadi kan sendok garpu yang terbuat dari besi berarti kan yang katodanya persis seperti yang disini kemudian kita bisa masuk ke dalam reaksinya kan reaksi itu ada yang namanya reaksi katoda reaksi katoda itu kan disini ada aki kalau katoda kan terjadi reduksi berarti nanti ag plus ditambah elektron menjadi ag kemudian untuk yang reaksi anoda itu kan berarti terjadi oksidasi oksidasi itu berarti dari ag menjadi ag plus dari ag menjadi ag plus berarti disini ditambah 1 elektron reaksinya seperti ini maka kalau kita lihat jumlah elektron sama satu kita bisa tuliskan 1 mol elektron itu sama dengan 1 faradai nah di soal ini itu diketahui bahwa pada reaksi penyepuhan itu diperlukan 0,03 faradai 0,03 faradai berarti sama dengan 0,03 mol elektron ya kan nah ini ini kata kuncinya nih 1 mol elektron itu sama dengan 1 mol eh 1 faradai karena yang dibutuhkan 0,03 faradai berarti sama aja 0,03 mol elektron nah yang ditanyakan itu adalah masa ingat masa itu rumusnya adalah sebentar ini kan mol elektron ya nah kita punya rumus mol sama dengan gram per ar kalau dia itu unsur nah disini kan kita ngomongin unsur nih si ag berarti kalau yang ditanyakan adalah gram si ag berarti rumusnya menjadi mol dikali ar si a ki molnya berapa 0,03 ar nya berapa 108 berarti dapat berapa 3,24 gram jawabannya adalah B dikali 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 dikali